Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bareng saya, Dr. Kerti, psikiater. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu sat neurotransmitter di otak kita yang berperan penting dalam menjaga kesehatan mental. Ya, kita kali ini akan membahas tentang dopamine. Teman-teman, sebelumnya pernah dengar nggak sih, apa itu sat dopamine? Tuh, udah ada kode tuh digambar di atas tuh, yang ada piala. Ya, bener banget teman-teman. Jadi, sat dopamine ini adalah sat yang berperan dalam reward system atau reward atau keberhasilan atau keberhargaan kita gitu loh. Ibaratnya gini nih, kalau teman-teman dapat juara gitu ya, juara lari, juara karyawan terbaik, atau juara mahasiswa berprestasi, tentu ada rasa seneng dong ya. Sat yang naik di otak kita, itu adalah sat dopamine. Atau pada kasus-kasus, misalnya penyalahgunaan narkotika, kenapa sih dia tetap menggunakan narkotika, udah tau nggak bagus buat fisiknya. Ini, saat ini juga nih, yang naik di otaknya, yang membuat dia ngerasinya seneng, fly gitu ya. Oke, sekarang kita bahas dopamine. Dopamine dalam keadaan yang stabil atau secukupnya itu diperlukan dalam tubuh kita. Teman-teman tau nggak sih, dopamine itu diperoleh dari mana? Ya, dopamine itu diperoleh dari makanan kita, yang kita dapatkan dari asupan protein kita. Nah, nanti di tubuh ya, saat yang sudah di asupan, kita kunyah-kunyah, masuk ke saluran cerna gitu ya. Itu ada proses-proses enzimatis tuh di tubuh kita. Awalnya dari penilalanin diubah menjadi tirosin, oleh suatu enzim lagi diubah menjadi L-dopa. L-dopa ini diubah lagi jadi oleh suatu enzim, menarulah menjadi suatu sal yang kita sebut dopamine. Ribet ya, tapi hebatnya itu tubuh kita. Jadi, berbagai proses enzimatis berada di dalam tubuh kita. Nah, teman-teman, secara alami, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sal dopamine di tubuh kita. Biar teman-teman rasanya tetap happy nih, gitu ya. Jadi, selain tadi kita meningkatkan konsumsi protein, tentunya dalam batas normal ya, teman-teman. Kalau berlebihan juga nggak bagus juga buat kesehatan kita. Yang kedua adalah mengkonsumsi makanan yang kurang mengandung jenuh atau saturasi. Yang ketiga adalah melakukan olahraga rutin, misalnya 15-30 menit, 2-3 kali seminggu. Ini tentu, disesuaikan dengan kapasitas fisik, teman-teman. Nggak bisa dong, misalnya anak-anak yang hobinya lari, kita paksakan pada orang yang usia 60 tahun. Tentu nggak ya, teman-teman. Abis itu apalagi sih? Cara untuk meningkatkan saat ini di dalam tubuh kita. Yakni dengan mengkonsumsi probiotik. Ternyata nih, teman-teman, menurut penelitian-penelitian di bidang kedokteran, Usus itu tanda petik termasuk juga loh otak keduanya manusia. Kenapa ayo? Karena ada suatu aksis atau suatu hubungan antara gut-brain aksis atau aksis pencernaan dan otak. Mungkin aku bahas video ini akan diterpisah aja ya ke buat gut-brain aksis. Supaya nggak terlalu rar-ar-ar-ngidul kemana-mana gitu. Nah, habis itu, cara yang lain nih untuk meningkatkan dopamine secara alami, 5. Tidur yang cukup dan berkualitas. Mungkin pada beberapa orang tidurnya cukup tapi ternyata nggak berkualitas. Ya nggak bagus juga ya, teman-teman. Tidur yang cukup, berkualitas, antara satu orang dengan orang lain jumlah tidurnya tentu beda-beda. Ada yang tipe long sleeper, ada yang tipe short sleeper. Yang ke-enam, mendengarkan musik. Karena beberapa penelitian juga mengatakan, ketika kita mendengarkan musik, ada beberapa bagian di otak kita yang akan teraktifasi, yang juga akan merangsang stimulasi atau pembentukan dopamine. Yang ketujuh adalah mengkonsumsi velvet beans, ya biji, apa ya, kacang merahnya kecil-kecil gini tuh, teman-teman, ukurannya. Yang ke-delapan, bila perlu gitu, baru kita mengkonsumsi suplemen. Dan yang terakhir, jangan lupa, kita perlu juga asupan energi yang besar yang sudah disediakan oleh Tuhan. Tentu, matahari, yang pada jam khusus, misalnya jam 8, jam 9, itu yang kader yang bagus ya, buat kesehatan, sempatkanlah berjemur mungkin 15 menit gitu ya. Itu membantu juga untuk metabolisme di dalam tubuh kita. Membantu juga proses-proses enzimetris yang ada di dalam tubuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.